Konsepnya sendiri itu tentang Persepsi subjek-objek Antara manusia sama Objek sekitarnya sama benda Jadi kayak Ada satu istilah di satu buku Saya baca dulu Tentang society of sedentariness Jadi masyarakat diam Jadi Masyarakat yang segala aktivitasnya itu Sudah diwakili oleh Benda, oleh objek Menurut saya itu jadi sesuatu yang Hiperbolik jadi kayak berlebihan gitu Nah disitu Disitu makanya Ada Ada disposisi antara manusia sama objek Kalau dulu Manusia meng-create sesuatu Karena satu kebutuhan Akan keterbatasannya manusia Melakukan sesuatu Jadi kayak Benda itu Si objek itu Bagi saya itu Perpanjangan fungsi tubuh manusia Nah akhirnya manusia bikin Karena ngerasa kekurangan Akhirnya manusia bikin sesuatu Jadilah Benda gitu Terus ditambahin fungsi gitu Akhirnya menurut saya itu jadi sesuatu yang lebih mendominasi Makanya si bendanya itu sendiri jadi subjeknya Malah justru manusianya yang dikendalikan sama si benda itu jadi objek Ada di karya-karya saya itu yang menekankan fungsi fungsinya saya lipat gandakan Jadi kayak saya pernah buat gunting kayak gunting yang bercabang banyak gitu Tapi si porosnya cuma satu ada si pegangannya cuma satu tapi si mata pisaunya banyak jadi kayak Di sana saya mau menekankan bahwa di sekiling kita banyak sesuatu yang objek-objek yang fungsinya terlalu berlebihan gitu Kemudian memainkan persepsi Jadi mengganggu pengalaman-pengalaman orang akan benda jadi akan kursi gitu Kakinya harus empat harus apa ya dengan kenyamanan tertentu Tapi saya coba ganggu dengan satu bentuk yang orang-orang pun jadi ragu gitu Apakah ini kursi apakah memang ini ada fungsi di sana tapi memang tapi sepertinya memang kursi gitu loh Nah akhirnya ya disitu saya memainkan persepsi persepsi yang udah mapan di kepala orang Jadi pesan-pesan saya kayak disposisi antara objek sama subjeknya itu bisa sampai sampai di sana gitu Ini kursi taman saya buat kakinya dua tapi kebanyakan orang justru memandang ini kakinya satu gitu Dan aku memainkan sudut pandang jadi di satu titik orang bisa melihat satu angle bahwa itu oh ya itu kursi Dan di sisi lain-lain orang melihat itu kursi tapi nggak lengkap Tapi di sisi yang lain lagi orang menemukan angle yang sama gitu Kalau lihat dari sebelah sini gitu ya frontal dari sebelah samping dan berbalik ke sebelah sana Karena orang akan menemukan bentuk yang sama tapi kalau melihatnya dari depan orang justru melihatnya ini kursi kakinya satu gitu Jadi disitu ada aku mainin persepsi itu sendiri Saya selalu pakai material saya kembalikan ke objek aslinya Karena ya itu tadi ada pengalaman-pengalaman orang pengalaman akan kemapanan definisi akan sebuah objek gitu loh Ya gunting ya dari besi gitu sebagainya Itu masih penting buat saya jadi menyerap realitas yang pasti Menyerap realitas sehari-hari Mengamati sesuatu Ya dari sana saya bener-bener jadinya melihat realitas itu di layar kesekian gitu Jadi positioning si objek itu sampai di mana sih ke titik-titik ekstrimnya kayak gitu loh Dan saya juga kayak mencoba memposisikan diri saya dalam berkarya itu sebagai kayak seperti desainer gitu Pertimbangan ada pertimbangan ergonomi juga ukuran kenyamanan karena itu juga yang saya mau ganggu gitu Saya juga sebenarnya dalam karya-karya saya juga gak ada Tidak ada judgment itu benar atau salah Tapi apa ya jadi kayak sebuah pemikiran bersama aja ini Jadi kayak objek sehari-hari apakah Mau sampai mana kita mau maknain si objek sehari-hari Dalam konteks fungsi dan lain-lain 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 Terima kasih telah menonton